Oh iya, jelas aja dia pinter, Bapak Ibunya pinter. Benar-benar sih, iya Bu ya. Kita mau menyamakan persepsi dulu kecerdasan itu yang mana, gitu ya. Sebenarnya di Indonesia ataupun di beberapa negara, itu sering sekali menghakimi anak-anak ataupun remaja dengan melihat hasil ujian. Jadi, kalau dia juara satu di kelas, berarti dia cerdas. Kalau matematikanya nilainya sempurna, berarti dia cerdas. Kalau dia nilainya lebih tinggi daripada yang lain-lain, berarti dia cerdas. Itu dikatakan bahwa itu tidak ada hubungannya. Jadi, kita sering menyatakan bahwa anak-anak yang hasil ujiannya baik itu ternyata tidak menunjukkan cognitive function-nya. Jadi, orang tidak bisa dilabelkan cerdas dengan tidak cerdas itu dengan akademi keciman. Tapi, jadi orang nggak bisa dikatakan cerdas jika punya satu saja indikator. Nah, tadi saya bilang, kecerdasan itu nggak bisa cuma dinilai dengan satu hal. Dulu pernah dengar nggak misalnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak selalu bilang, nih, mumpung kamu muda, belajar. Kalau kayak mama udah tua, udah nggak bisa belajar, udah nggak ngerti. Bahkan ada peribahasannya dulu ya, kalau orang udah tua itu kayak mengukir di air gitu, yang nggak bisa-bisa nih. Ternyata itu terbantahkan dengan adanya konsep neuroplasticity. Dan yang mengejutkan, itu tidak hanya terjadi di usia kita sekolah, seperti yang orang-orang bilang. Jadi, itu terjadi di sepanjang Anda masih hidup di dunia ini. Dikadakan cerdas itu seperti apa sih? Banyak yang sering bilang, itu kalau kepalanya gede, otaknya gede, berarti dia pintar tau gitu. Jadi, ibaratnya kalau pernah dengar jokes-nya, bercandaannya, otaknya Einstein, kalau disamakan dengan mobil bekas, itu harganya jatuh. Karena apa? Banyak bopeng-bopengnya, banyak koresannya, karena dipakai terus tuh otak. Dibandingkan dengan otak yang tidak pernah dipakai, itu kalau dijual harganya mahal, karena mulus, lekukannya tidak terbentuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.